Nah, selanjutnya transaksi mengenai offer atau underlifting kontrak kerjasama. Intinya, overlifting itu adalah ketika kontraktor mengambil lebih banyak daripada yang dikontrak. Jadi gini, misalkan seharusnya mengambil cuma 10, tapi mengambil 15. Maka yang lima itu, itu kan hak pemerintah itu harusnya. Maka akan menjadi piutang, karena hak pemerintah. Tapi kalau underlifting itu misalkan haknya 10, hak kontraktor dikontrak itu 10, tapi dia cuma mengambil 8. Maka pemerintah harus ada kewajiban untuk memenuhi 2 kurangnya tadi. Maka ketika underlifting itu akan memunculkan kewajiban pemerintah, sedangkan overlifting akan memunculkan piutang pemerintah. Dan takut, jangan sampai salah keliru, disini adalah overlifting dari isi kontraktor. Underlifting dari isi kontraktor. Menyesuaikan yang ada di PMKI, setelah ini yang digunakan adalah overlifting kontraktor, bukan overlifting pemerintah. Ini contoh soalnya. Misalkan diterima tagihan over dan underlifting K3S tahun berjalan, tahun 20X1 dengan jenis seperti berikut. Tapi sebelum ke situ, aku ingin dijelaskan dikit bahwasannya. kejadian atau transaksi mengenai under dan overlifting ini merupakan hal yang sudah biasa ada, tapi penyelesaiannya itu cukup lama. Penyelesaian untuk bisa menyelesaikan antara under dan overlifting ini antara pemerintah dengan K3S itu cukup lama. Sehingga memungkinkan bahwasannya ketika tanggal pelaporan keuangan, ketika tanggal pelaporan keuangan itu belum selesai perhitungan over dan underliftingnya ini. Misalkan, penyelesaiannya cukup lama untuk under dan overlifting ini. Sehingga pada saat tanggal pelaporan keuangan yang biasanya bulan Februari itu, itu terkadang belum selesai perhitungannya itu. Bulan Februari tahun berikutnya, misalkan Februari 2020. Perhitungan laporan keuangan 2019 itu bisa belum selesai untuk memperhitungkan over dan underlifting ini. Bahkan, kadang baru selesai di bulan April. Jadi, karena prosesnya cukup lama, maka meskipun sekarang tahun 2020, tahun 2019 sebelumnya yang terjadi over dan underlifting tadi, itu diakui sebagai tahun berjalan. Jadi, kejadiannya di tahun 2019, tapi karena prosesnya lama, di tahun 2020 baru masih melakukan proses ini, penentuan over dan underlifting ini, maka itu dihitung di tahun berjalan. Contohnya kayak gini, ini berasal dari tahun 2000 X1, padahal sekarang 2000 X2 misalkan. Jadi, terdapat perbedaan tahun, tapi dihitung tahun berjalan. Contohnya, jenis tagihannya ini dipisahkan menurut kontraktornya. Misalkan K3S A atau kontraktor kerjasama A. Minyaknya ini mengalami overlifting 70. Nah, overlifting 70 atau pemerintah mempunyai pihutang 70 dari sektor minyak. Tapi kalau dari gas, pemerintah ini memiliki kewajiban 40 karena dia underlifting. Yaitu K3S-nya ini ibarat kata cuma mengambil lebih sedikit. 40 lebih sedikit daripada seharusnya, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menutupi yang 40. Ketika dinetkan minyak dan juga gas ini, maka akan jadi net over atau underlifting migas K3S. Nah, net-nya ini 30 over. 30 over, sehingga jurnalnya adalah pihutang jangka pendek migas overlifting 30. Kemudian beban pihak ketiga migas 40. 40 ini untuk menutup yang ini tadi. dan pendapatan LO-nya ini sebesar 70. Jadi yang ini tadi. Itu untuk yang K3S-A. Sedangkan yang B itu minyak mengalami overlifting 30, gas overlifting 15, dan totalnya overlifting 45. Overlifting 45. Nah, di jurnal pihutangnya ini bertambah 45, karena kan pemerintah mempunyai hak sebesar 45 ribu lagi dari K3S ini. Karena terjadi overlifting di minyak dan di gas. Sedangkan kreditnya, karena kita mengalami overlifting, maka kreditnya selain kita debit mengakui pihutang bertambah, kreditnya adalah pendapatan. Pendapatan LO minyak bumi dan pendapatan LO gas bumi. sebesar 30 dan 50 ini. Kemudian yang C, minyaknya over, gasnya under, tapi netnya ini underlifting 10 ribu. Underlifting 10 ribu. Maka kita akan menjurnal beban pihak ketiga migas sebesar 55 ribu. beban pihak ketiga migas ini adalah terjadi karena ini. Underlifting-nya. Kemudian, minyaknya terdapat overlifting 45. Sebenarnya gini. Sebenarnya ketika terjadi overlifting 45 itu kan jurnalnya misalkan pihutang pada pendapatan. Pihutang pada pendapatan ini sebesar 45 gitu. Sebesar 45. Kemudian akan ada jurnal untuk mencatat underlifting. Sorry, ini untuk overnya. Overlifting. Ini untuk undernya itu jurnalnya beban. Beban pada utang. Sebesar 55. Misalkan gini, sebesar 55. Nah, di sini kan pemerintah punya pihutang 45. Punya pihutang ke kontraktor 45. Sedangkan pemerintah juga punya utang ke kontraktor 55. Nah, pihutang sama utang disandingkan sehingga pemerintah netnya itu cuma punya utang 10 ribu. Cuma utang punya utang 10 ribu dari sini. Atau bisa diambil langsung dari sini juga bisa. Tapi kurang lebih asalnya kayak gini. Sedangkan pendapatan LO-nya ini, 45 dari sini tadi. Dari pengakuan 45 ini. Dan bebannya itu 55 dari sini. Ini jurnal ringkasnya saja. Sedangkan untuk yang D, ketika dua-duanya underlifting dan net underliftingnya itu 35. Maka bisa langsung kita jurnal underlifting 35 dibeban pada utang. Karena dua-duanya underlifting. Mau dipisah juga enggak apa-apa. Beban pada utang 20, beban pada utang 15. Semua jurnal-jurnal tadi under dan overlifting itu adanya di buku besar akrual. Di buku besar akrual. Buku besar khasnya tidak dilakukan pencatatan. Nah, selanjutnya masih terkait on over dan underlifting, tapi di skenario yang kedua. Kalau skenario yang pertama tadi itu kan di tahun berjalan. Dari under dan over dari tahun 2001 dan sekarang X2. Misalkan yang sekarang diterima tagihannya itu dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000 X0. 2000 X0, sekarang 2000 X2. Jadi, seakan-akan dua tahun, tapi baru kemarin gitu perlakuannya. Nah, misalkan... Oh, ini enggak ada ya. Misalkan untuk... Ini apa? Oh, yang pertama ini adalah mengenai tagihan finalnya. Jadi, karena dia berasal dari tahun sebelumnya dan sudah memiliki... Gini, kalau dari tahun sebelum ya biasanya itu pemerintah mengestimasikan berapa sih nilai tagihan dari Midas itu. Karena kan untuk keperluan audit gitu ya, untuk keperluan audit laporan keuangan itu kan perlu... Harusnya laporan keuangan sudah selesai, tapi karena over dan under yang prosesnya lama, maka sampai tanggal pengauditan laporan keuangan itu, maka laporan keuangan terkait Midas belum selesai. Sehingga diminta oleh auditor, pemerintah harus melakukan estimasi. Nah, estimasinya itu yang ini. Estimasinya kayak gini, sedangkan realisasinya itu kayak gini. Nah, ini realisasinya yang atas, yang bawah estimasi. Kita ambil contoh yang pertama, K3S1. K3S1 ini estimasinya over 70, tapi cuma over 60. Artinya terdapat penurunan antara estimasi dengan realisasi. Sedangkan si gasnya under 50, ternyata cuma under 30. Terjadi penurunan under, penurunan undernya 20 itu. Nah, jumlahnya seperti apa untuk K3S1? Jumlahnya itu adalah pihutang jangka pendek di gas dan koreksi lain-lain sebesar 10 ribu. Sebesar 10 ribu itu dari mana? Dari ini, dari yang dinetkannya ini, yang dibandingkan. Mau dari sini juga bisa. Ini kan 20, ini 10. Nah, itu bisa. Tapi di sini diambil netnya saja, karena netnya itu masih over dan overnya naik, justru netnya over cuma 20 menjadi over 30, maka terdapat penambahan hak pemerintah, yaitu pihutang sebesar 10 ribu dan kreditnya koreksi lain-lain karena dari tahun anggaran berjalan. Eh, sorry, tahun anggaran yang lalu. Kayak gitu. Selanjutnya untuk yang kedua, terdapat netnya itu over 15, sedangkan realisasinya cuma over 10. Jadi, terdapat pengurangan. Nah, terdapat pengurangan, karena kan sebelumnya kalau waktu de-estimasi, itu kan ada pengakuan pihutang, pihutang pada koreksi. Pihutang pada koreksi itu sebesar 15. Eh, ya enggak sih tadi? Nah, pihutang pada koreksi sebesar 15, tapi ternyata cuma 10 gitu. Ternyata cuma 10, sehingga pihutang sama koreksinya ini perlu dikurangi. Dibaliklah pihutangnya di kredit, koreksinya di debit sebesar 5 ribu. Selanjutnya yang ketiga. Ketiga itu ada, apa mana ya tadi ya? Nah, ini over 25, tapi realisasinya under 20. Over 25, under 20. Nah, yang over, over 25 kan realisasi. Pada saat realisasi itu kan jurnalnya ini tadi, pihutang pada koreksi sebesar 25. Tapi ternyata karena dia justru berubah menjadi under, maka kan pihutangnya di nolkan dulu. Caranya di kredit sebesar 25, baru setelah itu kita mengakui utang sisanya. Mengakui utang 20. Dan koreksi lain-lainnya 45. Gini, karena kan kalau dari 25 ke minus 20, positif 25 ke minus 20 itu kan jaraknya 45. Tapi kita harus nolkan dulu yang 25 ini, karena 25 ini dicatat sebagai putang, kita nolkan dulu, baru kita akui utang dari 20 ini. Kayak gitu, yang negatif. Selanjutnya yang K3S4, K3S4 itu ketika under 20 menjadi under 35, jadi undernya nambah. Undernya nambah berarti koreksi lain-lain pada utang, karena utangnya bertambah. Pemerintah berkewajiban menutupi, 15 ribu. Selanjutnya adalah dari K3S5. Misalkan under 20 menjadi under 15. Undernya turun. sebentar ya teman-teman. Nunggu azan sebentar. Oke, kita lanjutkan ke K3S5. K3S5 itu terdapat under 20, sedangkan realisasinya dia undernya 15. Nah, maka ketika undernya berkurang, ketika undernya berkurang, maka kita mengurangi kewajiban. Karena kan pada saat pertama kita mengestimasikan 20, undernya itu kan jurnalnya koreksi pada utang, karena tahun anggaran yang lalu. Tahun anggaran yang lalu, koreksi pada utang. Sebesar 20 nih. 20. Kewajiban kita 20. Tapi padahal aslinya kewajiban kita cuma 15. maka kita harus mengurangi kewajiban kita supaya jadi 15 harus dikurangi 5. Makanya di debit sebesar 5. Koreksinya di kredit sebesar 5. Selanjutnya yang terakhir, K3S6, itu under 20 menjadi apa ini ya? Kok kecoret? Benar. Under 20 menjadi over 10. Under 20. Nah, waktu under itu kan jurnalnya ini. K pada utang. Ini kalau tulisannya kurang jelas, maaf maaf ya teman-teman. Soalnya lumayan sulit nulisnya. 20. Kemudian ternyata terjadinya over 10. Terjadinya over 10. Maka kita harus balik dulu utangnya ini. Kita balik dulu. Dari minus 20 menjadi positif 10. Kalau dari garis bilangan yang kita pelajari GSD, itu kan gini kan garis bilangan kan. Nah, dari 20 ke 10 itu jaraknya 30. Tapi kita harus nolkan dulu yang minus 20 ini, kita sampaikan ke titik 0. Maka utangnya ini di debit sebesar 20 untuk mengenolkan. Baru kita mengakui adanya pihutang 10 dari titik 0 ke 10 ini. Pihutang 10. Kayak gitu. Baru kreditnya adalah koreksi lain-lain 30. Kayak gitu. Koreksi lain-lain 30 dari mana? Dari penjualannya ini tadi. Kayak gitu. Nah, itu skenario yang kedua. Skenario yang ketiga adalah ketika under dan over-nya ini tahun sebelumnya belum ditagihkan ataupun belum ada estimasi. Nah, ini belum ada estimasi. Kalau yang ini, skenario yang kedua ini, sama-sama tahun sebelumnya, tetapi sudah ada estimasi. Sudah ada tagihan estimasi. Yang ketiga ini belum ada tagihan estimasi. Belum ada tagihan estimasi. Jadi, misalkan pada laporan keuangannya itu, K3SX itu net-nya over 50 dan Y-nya under 35. Jurnalnya langsung. Ini malah justru kayak yang pertama tadi. Eh, sorry. Iya, kayak yang pertama. Kayak yang pertama. Jadi, ketika kita mencatat yang over 50 ini, langsung kita catat pihutang pada koreksi lain-lain. Kalau yang pertama tadi ini, mana ya? Nah, yang pertama ketika kita ada over, eh, sorry. Ketika ada over itu kan kita catat pihutang pada pendapatan. Tapi ini tahun berjalan. Nah, lawannya tahun yang lalu, ketika belum ada tagihan, ya ya poin C ini. Jadi, langsung ke pihutang pada koreksi lain-lain. Karena tahun anggaran yang lalu. Pokoknya, kalau tahun anggaran yang lalu itu, nggak ada beban, nggak ada pendapatan. Diganti dengan koreksi lain-lain. Tapi kalau tahun anggaran berjalan, itu ada beban dan pendapatan. Nah, ini pendapatan. Kemudian ada beban pihak ketiga. Tapi kalau tahun anggaran yang lalu, nggak ada. Ini sebesar 50. Di buku besar akrual juga, kasnya nggak ada. Kemudian yang selantinya untuk K3SY, sebesar 35, karena dia under, maka koreksinya di debit dan kreditnya kewajiban. Karena pemerintah punya kewajiban untuk menutupi under tersebut. Misalnya 35 ribu. Kayak gitu. Kalau yang tahun anggaran berjalan, kan di sininya beban pihak ketiga. Kreditnya utang. Tapi kalau tahun anggaran yang lalu, kayak yang di poin C ini, maka debitnya koreksi lain-lain. Kreditnya utang pihak ketiga. Kayak itu. Jadi yang paling penting sebenarnya itu kita harus bisa nih kayak nyira-nyira berapa sih angka yang mau di jurnal. Karena kan akun-akunnya itu kan hampir sama. Tinggal dibolak-balik. Tapi mungkin kadang yang rawan salah itu adalah menentukan angkanya. Terutama yang poin B ini. Misalkan poin B yang awalnya yang awalnya over jadi under. Kemudian yang awalnya mana nih? Awalnya under jadi over. Gitu-gitu yang sulit tadi. Yang kayak garis berilangan tadi. Yang ini. Yang kayak garis berilangan akun terhasil. Itu yang mungkin rawan salah menentukan angka yang mau di jurnal. Terima kasih telah menonton.